Halo selamat pagi Baik mari kita lanjutkan pembahasan mengenai image packaging system atau IPS ini Sebelumnya kita sudah melakukan install repo memakai script KSH yang disediakan oleh master atau IPS Bawaan dari Solaris Bawaan dari download repo Dan instalasinya sudah selesai Step berikutnya yang kita lakukan adalah configure publisher Nah disini kita akan nge-setpublisher Pkg-setpublisher Minus g Bintang untuk semua Minus g Posisi repo nya Export IPS repo Pkg repo Solaris Kemudian Nama Publisher nya Solaris Kita verifikasi atau kita cek Pkg publisher Ya sudah terbentuk Kemudian kita lanjutkan langkah berikutnya Yaitu mengenablekan Atau menghidupkan service http Yang bisa dipakai untuk meretrieve Atau mengelola Atau Ngelisting package-package Yang ada di repository Nah Langkahnya ada cukup banyak ya Kita bisa lakukan satu persatu Kita bisa lakukan satu persatu Svc Jfk Atau service config Minus spkg server Solaris Oh ini sudah Kebetulan sudah kita Kebetulan sudah kita Masukkan Solaris Untuk pkg server Solaris Kebetulan tadi sudah Saya bikin ya Di langkah Sebelumnya Kita bisa cek Svc Svc cfk Svkk Serval Luz Proc Cripsolars Solaris Sudah kita Bikin Kita bisa lanjut ke Ini Fc cfk Minus Pkg Server Solaris Set property Pkg Instance Root Lokasi 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 Repository Export DPS Pkg Repos Solaris Kemudian kita set portnya Svc jfk Minus Pkg Server Solaris Set property Set property Pkg Port Ini kita pakai 81 Oke Svc Adm Untuk merefresh Service Pkg server Solaris Kemudian Enable Service Svc Adm Enable Pkg Server Solaris Svc Ok Svc Gravit Kg Server Slice Oke Sudah online Statusnya Kita disini Bisa Tentunya kita disini bisa ngecek ya Atau bisa ngetes informasi-informasi Atau listing package yang ada di repository Karena kita sudah set up repository Maka kita bisa ngecek Atau bisa searching Package-package yang ada di repository Bahkan kita juga bisa ngecek library-nya Misalkan kita mau searching Sebuah library Misalkan lippower Dia yang memakai package yang mana Pkg search Mnl 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 Pkg name Lippower Ttso Ttso Nah dia dipakai sama sistem Knl power Kita juga bisa ngecek yang lain Misalkan pkg search Min o Lagi name Min h Min h besar Misalkan kita butuh informasi Set sama info Kemudian Classification Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa ya cukup banyak ya kita juga bisa ngecek depadensi pkgsarch men al men ha men u pkgs pkgs yang dpkgs dan juga sifatnya pkgsarch mpkgsarch pkgsarch sifatnya pkgsarch 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 Oke, karena tadi kita sudah mengenable port HTTP, kita bisa ngecek di web browser Kita bisa ngecek di web browser Kita buka aja browsernya Dan tadi kita set portnya 81 Nah, disini kita bisa melihat web browser, web service untuk package repository Misalnya kita disini bisa search package, misalnya paket SSR Kita search Ya, paket SSR sudah muncul, ada cukup banyak Nah, contohnya ini Kemudian bisa langsung install, bisa cek manifestnya Bisa lihat statistiknya Bisa lihat paket secara keseluruhan Oke Oke, seperti inilah segilas mengenai repository Local repository Cara isolasi, kemudian deploy-nya Dan juga contohnya Testing-nya Refresion-nya saya ambil dari TheGeekDiary.com Sama Docs.Oracle.com Oke, sekian dulu Dan terima kasih banyak Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.